Pertama, suka terbuka lo untuk jadi persik. Lo kalau gak senang sama gue ngomong aja. Pertama, lo tuh sebagai host harusnya anda lebih subjektif. Gue pengen ujek pala lo. Lujek lo anjing lo. Kedatangan si manusia menyebalkan versi netizen. Lo banggo enggak. Enggak ya, lucu ya. Karena kita gak bisa lihat orang dari layar kaca atau di social media. Kita harus mengenal itu secara personality. Disebut tak normal jika dukung Denise Cariesta dibanding Dewi Persik. Jawaban tegas Nikita Mirzani. Mengaku akan menurunkan tahta sebagai wanita huru hara ke Denise Cariesta. Nikita Mirzani ramai disebut memberikan dukungannya. Ini berkaitan dengan perseteruan heboh antara Denise Cariesta dan Dewi Persik. Belum lagi ketika Dewi Persik saat menjawab pertanyaan netizen mengenai pihak mana yang dibela Nikita Mirzani. Hal ini memunculkan banyak dugaan tentang di kubu mana Nikita Mirzani berpihak. Mengutip dari tayangan Youtube Langit Produksion. Nikita Mirzani pun memberikan jawaban tegas. Nikita membantah bahwa ia memberikan dukungan kepada Denise dalam perseteruannya dengan Dewi Persik. Nikita justru memilih untuk bersikap netral. Memang Denise pun bukan ngebelain elo. Denise, ya. Gue pernah ngomong sama dia, kalau gue bakal nurunin tahta wanita huru hara itu ke dia, karena menurut gue dialah yang pantas menerima mahkota itu gitu loh ya. Cuma kan jadinya netizen ini menyambungkan seolah-olah gue nih di pihaknya dia gitu, kan gue gak ikut-ikutan. Gue gak di pihak siapa-siapa kata Nikita. Kemudian Dinar Candi yang menjadi host bersama Nikita Mirzani menyampaikan adanya kiriman netizen. Ketika Dewi Persik menanggapi pertanyaan apakah Nikita Mirzani membelanya atau tidak. Bukan tadi tuh netizen nanya, Nikmir belain DP. Terus dijawab, kalau Nikmir bela gue berarti orang normal, tiru Dinar Candi atas ucapan Dewi Persik. Terkait hal ini, Nikita kembali menegaskan bahwa ia tidak ingin ikut-ikutan membela siapa-siapa. Gue gak bela siapa-siapa, kalau gue mau menurunkan tahta ke huru-huran gue sama Denise iya. Tapi bukan gue ngebela, kata Nikita. Nikita Mirzani sarankan Denise cari istansi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dewi Persik diisukan bakal membawa kasus perseteruannya dengan Denise cari istek penjara. Terkait hal ini, Nikita Mirzani pun ikut bereaksi. Wanita yang akrab di Sapa Nyai ini malah menyarankan agar Denise cari istang masuk penjara saja. Hal itu disampaikan Nikita Mirzani ke Denise cari esta melansir dari YouTube Langit Entertainment, Minggu, tanggal 13 Juni 2021. Dalam kesempatan itu, Nikita Mirzani bersama Dinar Candi tengah menjadi host di acara Ngocerut alias Ngocok Perut. Di situ, Denise cari esta yang menjadi bintang tamu ditanya perihal perseteruannya dengan Dewi Persik dan beberapa artis belakangan ini. Denise cari esta yang tak kenal takut pun mengaku tidak akan ciut lantaran mengaku tidak salah. Menanggapi keberanian Denise cari esta ini, Nikita Mirzani malah menyarankan agar si selebgram masuk penjara saja jika Dewi Persik melaporkannya. Nikita Mirzani yang sudah berpengalaman menjadi wanita huru hara pun mengatakan bahwa jika sudah di penjara, Denise cari esta pun akan tertempa menjadi sosok yang lebih kuat. Penjara itu nggak akan selamanya, sampai Elo mati di situ, paling cuma beberapa bulan keluar, ungkap Nikita. Kalau Elo udah masuk penjara, Elo jadi lebih serong, sambungnya. Jadi gue masuk aja, ulang Denise cari esta. Kalau Elo mau masuk penjara, mendingan Elo tonjok orang deh sekalian deh, tutur Nikita diiringi tawa. Terima kasih. Terima kasih.